Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Batap. Karena Republik Batap ini merupakan pasal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batap untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris ditunjuklah Herman Willem Dendels. Latar Belakang Pemerintahan Republik Batap Pada awal 1795, pasukan Perancis menyerbu dan menguasai Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Batap. Sebagai pemimpin Republik Batap adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Keu. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Keu. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Dengan surat-surat Keu itu, pihak Inggris bertindak cepat dan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795. Kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batapia. Pihak Perancis dan Republik Batap juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan POC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batap ini merupakan pasal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batap untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat, maka ditunjuklah Herman Willem Dendels sebagai Gubernur Jenderal. Awal dan Tugas Pemerintahan Herman Willem Dendels Herman Willem Dendels, Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811 dengan tugas utamanya adalah Dendels mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Kebijakan Herman Willem Dendels dalam bidang pertahanan dan keamanan Tugas utama Herman Willem Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Dendels melakukan langkah-langkah 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan ujung kolon 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi 4. Membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat sampai panarukan ujung timur Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1.100 km Jalan ini sering dinamakan Jalan Dendels atau Jalan Raya Pos 5. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya Kebijakan Herman Willem Dendels dalam bidang pemerintahan 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara 2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prepektur yaitu wilayah yang memiliki otoritas Masing-masing prepektur dikepalai oleh seorang prepek Setiap prepek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jendal Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prepek membawahi para bupati 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial Yang digaji Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak peodal tertentu 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial Kebijakan Herman Willem Dendels dalam bidang peradilan Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan dengan cara 1. Membentuk 3 jenis peradilan 1. Peradilan untuk orang Eropa 2. Peradilan untuk orang-orang Timur Asing 3. Peradilan untuk orang-orang Peribumi Peradilan untuk kaum Peribumi dibentuk di setiap prepektur Misalnya di Batapia, Surabaya, dan Semarang Yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing Kebijakan Herman Willem Dendels dalam bidang ekonomi Dendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia Mengumpulkan dana untuk biaya perang Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels diantaranya adalah 1. Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta Yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial Misalnya daerah Cirebon 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak 3. Meningkatkan penanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia 4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya 5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta Akhir pemerintahan Dendels Selama 3 tahun, memerintah di Hindia Belanda Dendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris Dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin meraja rela Oleh sebab itu, Dendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya Dan digantikan oleh John William Johnson Pemerintahan John William Johnson 1811 dan akhir kolonialisme Perancis di Indonesia Pada bulan Mei 1811, Dendels dipanggil pulang ke negerinya Ia digantikan oleh John William Johnson Sebelumnya, Johnson menjabat sebagai gubernur jendal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan Tahun 1802-1806 Pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811 Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Binto, telah memerintahkan Thomas Stamford Rapples yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batapia jatuh ke tangan Inggris Johnson berusaha menyinggir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta Johnson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 Saya Gun Gun Misbah Gunawan, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih telah menonton!